Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini saya masih akan berbagi file Dan file yang akan saya bagi kali ini formatnya Photoshop atau PSD Pada tutorial saya sebelumnya, saya sudah berbagi file Desain kartu ucapan format Corel atau CDR Dengan 3 model desain Dan kali ini saya akan berbagi formatnya Photoshop sama dengan 3 model desain juga Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Desain pertama, kedua, dan ketiga Tetapi kali ini dengan Photoshop Saya tidak akan membagi menjadi 3 file Tapi saya satukan menjadi 1 file Sebenarnya sudah banyak sekali di Youtube Bagaimana cara membuat kartu ucapan hari raya Format Photoshop Tapi saya mencoba membuat Dengan langsung 3 model desain Seperti pada tutorial saya sebelumnya juga Dengan format Corel Seperti ini Nah ini desain yang saya buat dengan menggunakan Corel Silahkan teman-teman download Saya bagikan secara gratis juga Format CDR Untuk format Photoshop Link downloadnya silahkan teman lihat di blog saya Tutoriduan.com Dan ini halamannya tempat mendownload teman-teman Desain template kartu ucapan hari raya Idul Fitri dengan Photoshop Desain saya bagi menjadi 3 desain Yang pertama 1, 2, 3 Tetapi dalam 1 file PSD Ini font-fontnya silahkan teman-teman download dulu font-fontnya Terus cara edit ulangnya Seperti ini Di layar Photoshop itu desain saya bagi 3 3 grup teman-teman Desain 1, desain 2, desain 3 Terus cara mengeditnya atau memasukkan fotonya Silahkan teman-teman buka di masing-masing desain Cari layar yang saya tandain merah Ini itu tempat layar untuk mengedit foto atau gambarnya Nah selanjutnya teman-teman double klik di sini Double klik saja di kotak ini Maka akan terbuka jendela editing Untuk memasukkan gambar atau fotonya Untuk mengambil gambar Pilih menunya adalah file pledge Pilih file pledge untuk mengambil gambar Nah berikutnya Visibility pada layar 1 Di nonaktifkan agar Lingkaran putih ini Tidak terlihat atau tidak tampil Yang tampil hanya fotonya saja Jadi penjelasan syarat teorinya Seperti itu Untuk link download File PSD nya Itu di sini teman-teman Silahkan teman-teman klik Maka akan terbuka halaman Google Drive Selanjutnya teman-teman Tinggal mengklik tombol download ini Nah Itu teman-teman Selanjutnya file nya di ekstrak Sama seperti tutorial-totorial saya sebelumnya Bagaimana cara mengekstrak file Nanti dengan memasukkan password nya ini Only Ridwan Ini password nya Jadi setiap file yang saya bagikan Itu ada password nya Agar teman-teman selalu mengingat saya Kenapa saya kasih password nya dengan nama Only Ridwan Nah itulah teman-teman penjelasan syarat teorinya Sebelum kita mulai bagaimana cara mengedit ulang nya Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Jangan pernah ketinggalan video-video menarik saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon support nya Agar tidak mengklik Skip Atau lewati pada Iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman Saya buka photoshop Saya buka photoshop Disini saya menggunakan photoshop cs6 Dan file saya ini juga dapat dibuka di photoshop versi lain Seperti photoshop cs6 misalkan Bisa dibuka Nah teman-teman akan menjumpai File pada layar Disini ada 3 buah group Disini Group yang pertama Aktifkan disini visibility nya Aktifkan maka akan tampil desain pertama Selanjutnya Tampilkan desain kedua Aktifkan desain pertama Di non-aktifkan Ini desain Kedua Berikutnya Aktifkan desain ketiga Non-aktifkan desain kedua Nah ini desain ketiga teman-teman Kita kembali ke desain pertama ya Kembali ke desain pertama Desain non-aktifkan Buka groupnya Disini Nah teman-teman cari Layar yang berwarna Merah seperti ini Disitu untuk Mengedit Atau memasukkan gambar disini Caranya Teman-teman tinggal double klik disini Bukan di text nya Tapi disini Double klik saja Maka akan membuka jendela Baru disini Yaitu Gambar lingkaran yang disini Ini ada lingkaran disini Lingkaran putih Maka akan membuka Disini Nah selanjutnya Teman ambil gambar atau foto Dengan cara File Place Kenapa file place Agar gambar atau fotonya Masuk ke dokumen kita ini Kalau teman-teman ambilnya Pilihnya adalah file open Maka akan membuka jendela baru lagi Nah jadi pilihnya adalah File Baru Place Cari gambar Misalkan Gambar ini Saya pledge Gitu ya Nah selanjutnya Gambar ini dikecilkan Kalau terlalu besar Dikecilkan Diusahakan Masuk Pas di dalam lingkaran putih ini Dengan cara Tekan shift Tekan alt Dari sudut ini Kecilkan Begini Nah ini udah masuk Sudah masuk Baru di Centang atau di enter Nah untuk lingkaran putihnya ini Di non aktifkan teman-teman Biar tidak tampil di desain kita Di non aktifkan disini Gambar mata ini di Klik Maka akan hilang gambar Putihnya Jika gambar ini ingin diberi efek shadow Pilihnya disini teman-teman Klik disini Baru pilihnya drop shadow Kasih shadow Kasih shadow putih misalkan Atau shadow hitam misalkan Tinggal ditambahin ukuran shadow nya Gitu ya Terus Disini misalkan kita tambahin begini Sebarannya Ini Posisinya Posisinya di nol saja Jangan seperti ini Atau dikurangi Cukup begini Kalau sudah Sesuai dengan keinginan saja teman-teman ya Untuk shadow nya Ini misalkan diganti Normal misalkan Terus ini diganti 100% gitu ya Lebih terlihat Selanjutnya di Oke Setelah di oke Teman-teman Close Dokumen ini Close disini Jawabnya adalah Yes Maka akan kembali ke dokumen Atau desain kita ini Nah seperti ini teman-teman Cukup mudah bukan Nah selanjutnya Jika teman-teman ingin Mengganti Text-text nya itu Disini teman-teman Ini Ini text mengucapkan Ini Keluarga besar itu disini Terus mohon maaf Itu Disini Mohon maaf lah dan batin Mila idun itu disini Terus 14 itu Ini Idul fitri itu disini Tinggal teman-teman edit Cara ngedit nya Pilih dulu text nya Selanjutnya Tinggal klik ini Teman-teman Horizontal Tipe tool Baru klik lah disini Jadi bisa di edit Atau diganti warnanya Misalkan di block seperti ini Baru pilih warnanya disini Ganti warna kuning Misalkan Begini Baru di oke Jadi warna kuning Atau warna-warna yang lain Nah untuk menyimpannya Sangat mudah teman-teman Ini dicentang dulu Untuk menyimpannya Tinggal teman-teman File Save as Jangan lupa Di save as ya Terus pilihnya adalah JPG misalkan JPG Nah selanjutnya Misalnya kita lihat dulu Misalkan mau disimpan dengan Model yang ini Atau namanya ini gitu ya Nah teman-teman Pilih save Atau Nama lain Kalau ini kan Sudah ada nih file nya Terus di oke aja Nah untuk menentukan ukurannya Teman-teman disini memilihnya Misalkan mau Dimasukkan ke media sosial Gambar ini berarti Ukurannya jangan maksimal begini Nanti kalau maksimal 1,7 mega Sangat besar Kalau kita kecilkan Jadi 8 Misalkan Nah ini Cukup kecil Jadi jangan Di Di fullkan Kalau di fullkan 1,7 mega Sangat besar Tinggal diatur disini aja teman-teman Untuk ukuran file nya Misalkan kita Kasih 8 Terus di oke Jadi begitu teman-teman Untuk desain yang kedua Desain pertama kita Minimes Begini Terus kita aktifkan desain kedua Selanjutnya Matanya kita Non aktifkan Visibility nya Untuk desain satu Yang tampil adalah desain kedua saja Terus kita buka Disini teman-teman Kita buka Cari yang berwarna Merah Tinggal double klik saja disini Bukan di text nya disini Double klik gitu ya Ambil gambar File Pledge kembali Gambar ini Misalkan Terus di oke Atau pledge Dikecilkan Tekan shift Tekan alt Kecilkan Masuk ya Kedalam Kotak yang berwarna putih Atau objek berwarna putih ini Kalau sudah di Enter atau dicentang Terus layar Layar satu Visibility nya Di non aktifkan Disini Baru teman-teman simpan Close Pilihnya adalah Yes Akan masuk ke Dokumen sini Nah jadi begitu teman-teman Tinggal disimpan File Save as Diberi nama Misalkan Namanya sama Ini misalkan Saya samakan saja Di save Saya tinggi saja Misalkan ukurannya 8 Terus ya oke Desain ketiga Caranya sama Aktifkan desain ketiga Visibility nya Di non aktifkan Dibuka Group Desain tiga Ini yang berwarna merah Teman-teman Double click saja Double click Baru ambil gambar lagi File Pledge kembali Sama ini Misalkan Terus di pledge Kecilkan Tekan shift Tekan alt Kecilkan Begini Oke baru di enter Atau di centang Ini Layar 2 Visibility nya Di non aktifkan Lalu kita close Pilihnya adalah Yes Maka kembali ke Desain kita Terus lingkaran putihnya Menghilang Karena Tidak kita aktifkan Atau Visibility nya Kita non aktifkan Tinggal teman-teman Simpan Caranya sama File Save as Tipe atau formatnya Kita pilih jpg Model yang ini Terus di save Di ok Di tindi Saya tindi Terus disini 8 Atau Dengan Kualitas Yang lebih tinggi Tapi kalau 8 Cukup saja untuk Di Share ke media sosial Teman-teman Terus di Ok Nah untuk Mengedit Text-text nya Disini nih Disini Disini yang gambar TT ini teman-teman Ada T TT itu Text yang bisa Diedit Ini Ini gitu ya Nah itulah Desain kartu Ucapan Hari Raya Dengan format Photoshop Semoga Tutorial singkat ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum Subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di video tutorial Sehat selanjutnya Tetap jaga Kesehatan Susah selalu Untuk Anda Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax